Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sehat Ketemu lagi di channel Nginjang Indonesia Serba Serbi tentang Kesehatan Pada ini kita akan kembali Membagikan tips ramuan obat herbal Untuk mengatasi keluhan penyakit tertentu Pada ini seperti di judul Kita akan membagikan Tips ramuan Untuk mengatasi kolesterol tinggi Tanpa menerunkan Glukosa darah Atau kadar gula dalam tubuh Biasanya Masyarakat menggunakan Daun salam Untuk pengobatan kolesterol yang efektif Tapi Di satu sisi kadang-kadang ada Warga Atau pasien yang tidak cocok Karena selain Daun salam bisa menerunkan kolesterol Dan tekanan darah Juga bisa menerunkan Kadar gula Sehingga pada pasien yang Kadar gulanya Sudah terlebih dahulu rendah Akan tidak cocok Karena akan mengalami Hipoklikemi atau Kadar gula di bawah normal Oleh karena itu Padahal di sekalian kita akan Membagikan tips Bagaimana Ramuan obat herbal Untuk mengatasi kolesterol tinggi Tanpa Mengganggu Atau aman Untuk pasien dengan Kadar gulukosa rendah Atau gula yang rendah Pertama yang kita perlu Siapkan itu adalah Labu kuning Ya labu kuning Dikukus Dengan Kulitnya Ya di Setelah dicuci bersih Dikukus dengan Kulitnya Kemudian setelah Masak Atau matang Bisa langsung Dimakan Dengan Dua Irisan Satu hari Jadi Labu kuning yang sudah Dikukus tadi Dipotong-potong Dan kita makan Dua Irisan Satu hari Ini Baik untuk Gula Dan Kolesterol Tinggi Jadi tidak Mempengaruhi Kadar gula Pasien Tapi tetap Bisa menurunkan Kolesterol tinggi Itu sahabat sehat Tips sikat kita Semoga Bermanfaat Silahkan diperhatikan Jika ada Perubahan Atau ada Testimoni Setelah Anda Mengkonsumsi Ramon ini Bisa tinggalkan Komentar di bawah Kita tunggu info Selanjutnya Terima kasih Kita ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh